Saya terus terang tidak membayangkan bagaimana mungkin pinjol kerjasama dengan kampus tapi ini faktanya gitu sehingga dengan kenaikan UKT yang sedemikian tingginya ini yang sangat signifikan dan drastik sekali itu saya jadi curiga jangan-jangan kenaikan UKT ini adalah bagian dari skenario yang sudah disiapkan oleh pihak kampus dan para pinjol-pinjol itu selamat malam semuanya dalam beberapa minggu terakhir ini rame sekali perbincangan terkait kenaikan biaya UKT atau uang kuliah tunggal atau bahasa lainnya ya biaya kuliah lah dan kemudian kenaikan biaya UKT ini sudah diprotes oleh banyak orang oleh mahasiswa terutama dan kemudian sampai membuat seorang mahasiswa dilaporkan oleh dosennya atau oleh rektornya sendiri karena dianggap mencemarkan nama baik dan sebagainya gitu dan sampai sekarang karena kenaikan biaya UKT ini diprotes oleh banyak orang tapi ternyata respon pemerintah dan pihak kampus itu lucu-lucu jadi bayangkan gitu ya mahasiswa protes serius tapi pemerintah dan pihak kampusnya itu menanggapinya dengan cara yang santai dan ngelawa seperti misalkan dari pihak UIN Jakarta gitu mereka bilang bahwa kenaikan biaya UKT ini karena katanya ada alasan inflasi karena biaya listrik naik BBM naik ada inflasi dan makanya kemudian sampai terjadi kenaikan biaya UKT ini ngelawa ini si UIN ini ya karena yang namanya inflasi kita sama-sama tahu itu ada gitu ya setiap tahun ada inflasi dan biaya UKT ini secara kenaikannya itu tidak sesuai dengan inflasi yang ada gitu inflasinya ada tapi kenaikannya itu jauh-jauh lebih besar seperti misalkan di Indonesia ini kan rata-rata inflasi kita itu sekitar 4 sampai 6 persen gitu ya tapi biaya UKT itu kenaikannya bukan di bawah 10 persen tapi malah ratusan persen 300 persen atau bahkan ada yang sampai 500 persen sehingga ya ini ngelawa gitu kalau kemudian inflasi dijadikan alasan silahkan menaikkan dengan alasan inflasi asalkan kenaikannya itu sesuai dengan kenaikan inflasi kalau inflasinya cuma 4 persen jangan sampai kenaikannya jadi 400 persen itu hitungan dari mana gitu tapi namanya orang ngelawa gitu kan tapi selain UIN Jakarta ini ternyata pihak pemerintah melalui Kemendikbud itu jawaban atau responnya jauh-jauh lebih lucu jauh lebih ngelawa gitu karena Kemendikbud bilang bahwa kuliah itu tersier jadi gak wajib katanya wajib belajar itu kan cuma sampai SMA cuma 12 tahun kuliah itu gak wajib itu tersier pilihan ngelawa ini ini ngelawa ini itu kan jawaban-jawaban teman-teman kita kalau kita lagi nongkrong di warung kopi gitu terus kemudian ada yang ngeluh gitu wah bea kuliah naik wah kuliah kan gak wajib tapi lawakan ini ternyata sampai kemudian dikemas dengan sedemikian rupa dengan sangat serius dan disampaikan oleh Kemendikbud saya sampai bingung gitu ini Kemendikbud ini kebanyakan nongkrong atau gimana kok bisa jawabannya tuh lawak banget gitu dibilang kuliah itu gak wajib itu tersier ya kita paham gitu ya bahwa yang namanya undang-undang di kita aturan di Indonesia itu kan wajib belajar cuma 12 tahun kita paham gitu dan kita juga gak meminta agar biaya kuliah itu kemudian digratiskan karena dianggap wajib di negara kita enggak gitu gak mungkin kemudian kita juga meminta agar biaya kuliah itu jadi gratis atau semurah misalkan di SMA misalkan gitu ya kita gak berharap itu kita tahu gitu ada yang namanya aturan wajib belajar 12 tahun kita paham dan kuliah memang tidak masuk dalam apa namanya aturan wajib belajar itu kita juga ngerti tapi biaya UKT yang naik tinggi itu gitu ya semestinya itu direspon dengan cara dengan penjelasan yang lebih masuk akal bukan dengan cara ngelawak seperti ini gak wajib kita gak berharap dia kuliah itu gratis enggak gitu naik silahkan kita paham ada inflasi ada kenaikan setiap tahun semua orang bisa memahami tapi kenaikannya mbok ya yang wajar gitu jangan sampai kemudian ratusan persen seperti yang terjadi sekarang nah di Kemendikbud sendiri semestinya pernyataan-pernyataan ngelawak seperti ini ini gak muncul gitu karena terus terang jawaban-jawaban seperti ini itu menjengkelkan emang jawaban menjengkelkan gitu kayak temen kita curhat lagi nongkrong terus kemudian kita beri jawaban yang kayak gini menjengkelkan sekali tapi ya karena temen kita ketawa nah kalau pemerintah Kemendikbud mau memberikan pernyataan-pernyataan yang ngelawak seperti ini ini bisa dipukuli sama orang coba aja kalian kalau gak percaya gitu kan jawaban seperti ini terus-terus kalian gunakan untuk banyak apa namanya kenaikan di negara kita misalkan nanti tiba-tiba BBM naik gitu ya coba saja gunakan pernyataan yang seperti ini oh BBM itu tersier pilihan gak wajib masih bisa jalan kaki masih bisa naik angkot gitu ya naik bis gitu ya masih bisa naik sepeda yang tidak perlu BBM misalkan coba aja kalian berikan jawaban seperti itu pasti di demo sama banyak orang tapi ya untungnya Kemendikbud ini hanya berhadapan dengan orang-orang terpelajar dengan mahasiswa dengan orang-orang yang belajar di kampus sehingga responnya itu gak gak radikal gitu gak gak sembarangan gitu ya mahasiswa masih berdemo dengan caranya tidak kemudian melakukan tindakan-tindakan yang bisa dilakukan oleh orang awam atau orang yang tidak terpelajar gitu karena kalau seandainya bahasa seperti ini disampaikan untuk banyak sekali kenaikan yang ada di negara kita seperti kenaikan minyak goreng kenaikan BBM gitu itu pasti diprotes oleh banyak orang gitu tapi dari sini gitu ya semestinya Kemendikbud itu ya namanya kementerian pendidikan gitu ya mestinya lebih berpendidikan lebih berbudaya mestinya gitu jadi jangan sampai kemudian muncul pernyataan-pernyataan yang ngelawak seperti ini apalagi kita tidak punya opsi apa-apa gitu karena kalau anak nggak kuliah gitu kan kalau kita nggak kuliah kita kan nggak punya opsi apa gitu apakah ada pelatihan yang kemudian bisa diterima oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia misalkan ataukah ada kompensasi misalkan atau rekomendasi bagi anak-anak SMA untuk bisa langsung kerja tanpa perlu S1 misalkan atau habis ini gitu ya kalau ini memang kemudian pemerintah merasa kuliah itu tidak wajib maka seharusnya muncul aturan yang menyesuaikan dimana perusahaan-perusahaan yang mau menerima pekerja itu mencoret syarat S1 ya karena nggak wajib kenapa perusahaan mewajibkan kalau nggak wajib kata pemerintah ini harusnya sesuai gitu kan tapi dari pernyataan kemendikbud ini yang menyedihkan bagi saya pernyataan ini adalah sebuah pernyataan yang secara tidak langsung mendukung kenaikan biaya UKT jadi coba bayangkan gitu ya sebenarnya kenaikan UKT ini sudah terjadi sejak bulan Januari lalu dan ini sudah disuarakan oleh banyak pihak termasuk Capres Anies Baswedan dan Pak Ganjar Paranowo gitu ya makanya sampai Pak Ganjar bilang untuk menggratiskan apa namanya memberikan program satu keluarga miskin satu carjana gitu untuk ya menyelesaikan permasalahan ini tapi kalau kita mau melihat secara menyeluruh dari kenaikan biaya UKT dan kemudian direspon oleh biaya kemendikbud dengan cara-cara ngelawak seperti ini itu kan secara nggak langsung dia membenarkan mendukung gitu ya ya karena kalau kemendikbud nggak mendukung gitu kan mestinya dia yang bener dia panggil dong kampus-kampus yang menaikkan biaya UKT sampai ratusan persen sampai nggak masuk akal misalkan 300 persen atau bahkan sampai 500 persen panggil harusnya evaluasi kenapa terjadi kenaikan yang sangat signifikan kalau misalkan ada alasan inflasi ya naiknya jangan sampai kemudian sedrastis itu gitu harusnya evaluasi tapi biaya kemendikbud kenapa kemudian tidak melakukan itu malah mengatakan bahwa oh kuliah itu tersier itu nggak wajib ini kan seperti nggak apa-apa gitu seperti memberikan jawaban kepada pihak-pihak kampus nggak apa-apa UKT naik silahkan silahkan ayo naik nggak apa-apa oh kuliah itu nggak wajib kok nggak apa-apa ayo silahkan gitu ya jangan cuma 100 persen atau 500 persen kalau bisa 1000 persen naikin terus loh nggak wajib kan bebas namanya nggak wajib gitu kan jadi ya dari sini dari respon kemendikbud ini nampaknya kita memang tidak bisa berharap banyak kepada pemerintah gitu karena ya apa yang bisa kita harapkan dari pemerintahan yang tidak paham soal etika dan suka nabrak-nabrak aturan jadi ya kalau dari pihak elitnya sudah seperti itu kita harus maklum kalau kemudian di kampus-kampus juga melakukan cara-cara yang sama karena setelah ini mereka akan bilang bahwa UKT naik itu kan nggak melanggar hukum oh itu nggak apa-apa kan nggak ada pelanggaran di sana apa yang dipermasalahkan gitu ya sama seperti soal apa yang terjadi di kalangan elit pemerintah kita gitu ya mereka merasa bahwa itu tidak tidak melakukan kesalahan ini boleh dilakukan sehingga ini kemudian merembet dan diikuti oleh orang-orang yang ada di bawahnya dan setelah itu gitu ya setelah biaya UKT ini naik tinggi drastis sekali ratusan persen ini yang mengkhawatirkan adalah di beberapa kampus negeri itu sudah ada upaya-upaya di swasta juga ada gitu ya upaya atau gaya-gaya baru yang coba diterapkan bagi mahasiswa untuk membayar UKT yaitu membayarnya dengan sistem utang atau pinjaman online dan ini bukan satu dua kampus saja yang sudah bahkan melakukan kerjasama gitu ya jadi kampus sudah bekerjasama ada beberapa gitu ya saya nggak perlu sebutkan kalian cek aja gitu ya sudah bekerjasama dengan pinjaman online dan kemudian membuat skema-skema tertentu untuk supaya nanti mahasiswa yang tidak mampu untuk bayar itu bisa lewat pinjol mereka udah kerjasama saya terus terang tidak membayangkan bagaimana mungkin pinjol kerjasama dengan kampus tapi ini faktanya sehingga dengan kenaikan UKT yang sedemikian tingginya ini yang sangat signifikan dan drastis sekali itu saya jadi curiga jangan-jangan kenaikan UKT ini adalah bagian dari skenario yang sudah disiapkan oleh pihak kampus dan para pinjol-pinjol itu karena dengan naiknya UKT itu kan akan membuat banyak orang jadi nggak mampu untuk bayar kalau nggak mampu untuk bayar pinjol solusinya kampus sudah kerjasama kebayang nggak betapa sempurnanya sistem dan mekanisme ini sehingga kenaikan UKT ini adalah dalam rangka untuk memperluas jangkauan pinjol supaya nasabah pinjol jadi lebih banyak supaya apa supaya makin banyak orang nggak bisa bayar supaya bisa pakai pinjol dan lagi-lagi ini menyasar kelompok kalangan menengah ke bawah seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya dan ya pemerintah nampaknya mendorong atau mendukung itu saya jadi curiga jangan-jangan dana pinjol yang digunakan oleh banyak platform itu sebenarnya dari satu sumber dari bank-bank negara jangan-jangan atau dari pihak-pihak elit atau konglomerat yang memang punya dana cukup besar untuk menggerakkan ini semua karena dengan adanya pinjol ini dana pinjol itu kan suka nggak suka kita harus yakini itu adalah milik para elit konglomerat atau pihak pemerintah yang kemudian disalurkan oleh pihak ketiga pakai kaki tangan-kaki tangan tidak secara langsung untuk kemudian bikin usaha-usaha pinjol ini karena legal dibolehkan kerjasama dengan kampus nggak kebayang tapi inilah yang terjadi sehingga pinjol itu menurut saya sudah menjadi satu sebuah upaya kreatif dari pihak-pihak tertentu entah itu konglongrat atau pihak pemerintah gitu ya untuk memeras secara legal kepada masyarakat kelompok menengah kebawah dengan bunga yang sangat-sangat tinggi sehingga ya mungkin dari sini kita perlu merenungkan gitu ya dengan apa yang terjadi hari ini di negara kita ini patut kita renungkan untuk kemudian nanti kita pahami dan setelah itu kita harus memikirkan cara untuk menyelamatkan diri sendiri karena dimana-mana sudah dibuatkan jebakan-jebakan untuk menjerat kita tidak bisa naik kelas untuk kemudian sibuk dengan tekanan-tekanan atau terjerat dengan pinjol gitu sehingga kita harus berpikir untuk menyelamatkan diri sendiri jangan-jangan gitu ya jangan-jangan kita memang tidak perlu lagi berharap kepada pemerintah dan terus melakukan upaya-upaya mandiri untuk melawan sistem dan skema ini meskipun sampai sekarang saya juga gak ngerti kalau anak gak kuliah itu kemudian harus ngapain saya juga gak paham gitu ya kalau setelah SMA langsung kerja mungkin bisa gitu ya tapi tidak semua pekerjaan kan bisa di bisa menerima lulusan SMA kalau mau usaha wira swasta dan sebagainya itu butuh privilege dari orang tua gitu dan gak semua orang tua bisa melakukan itu sehingga ya kita harus pahami saja cari caranya untuk kemudian keluar dari jebakan-jebakan ini karena sudah sedemikian mengerikan dan nampaknya pemerintah malah mendorong ini agar terus terlaksana saya pikir itu terima kasih sudah menonton begitulah kura-kura selamat menikmati